hai 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 assalamualaikum ke welcome back to my youtube channel the lazy ponce Oke ya bingung saya dari kemarin tuh mikirin gimana cara pembukaan video yang beda tapi bagus ya belum terbiasa Oke selamat pagi ke masih semangat belajar bahasa Inggris Oke kita masih di bab word ya word itu kata ya kata atau kemarin udah apa namanya belajar posisi kata kemarin kita udah bahas tiga kata posisi kata noun pronoun sama web dalam sebuah kalimat Oke bisa cek sendiri ya di videonya hari ini kita mau bahas dua tambah dua lagi kata ini kata dasar ya kata dasar dua kata yang pertama kata ada adjektif sama adverb ya sudah enggak asing ya adjektif itu kata sifat yang mensifati dan adverb itu adalah kata keterangan yang memberikan apa keterangan pada suatu kalimat kalau di kemarin noun pronoun sama verb itu adalah sebagai inti kalimat ya noun pronoun verb nah sekarang adjektif sama adverb itu fungsinya dalam sebuah kalimat itu sebagai apa adjektif sama adverb itu fungsinya sebagai modifying word modifying word yaitu kata yang digunakan sebagai penjelas atau menjelaskan jika adjektif sama adverb itu menjelaskan kata nah berarti kan ada kata yang dijelaskan ya kan kalau mereka berkedudukan untuk menjelaskan berarti ada yang dijelaskan nah terus adjektif pertama itu dia itu menjelaskan apa kalau dalam sebuah kalimat adjektif itu bakal selalu menjelaskan nah adjektif kata sifat akan selalu menjelaskan noun atau pronoun noun itu kata benda pronoun itu kata apa namanya kata ganti ya namanya adjektif kata sifat memberikan sifat kepada benda itu yang diterangkan adjektif terus adverb adverb itu akan menjelaskan apa ya nah kalau adverb sendiri itu kan kata keterangan ya dia ada tiga yang dia jelaskan pertama dia akan menjelaskan adjektif terus adverb sama adverb sendiri jadi adverb nanti akan menjelaskan adjektif adjektif itu kata sifat ya berarti nanti adverb ini bakal menjelaskan adjektif ini kata sifat kalau adjektif menjelaskan noun atau pronoun terus adverb juga menjelaskan verb verb itu adalah kata kerja atau predikat terus adverb akan menjelaskan adverb juga itu sendiri kalau untuk bab adverb udah saya jelaskan di video sebelumnya khusus tentang adverb fungsi adverb itu buat apa oke ya kita langsung ke contohnya pertama ini adjektif dulu ya disini ada happy boys sama they are happy happy boys jadi artinya anak laki-laki yang bahagia atau senang disini adalah posisinya happy sama boys happy itu posisinya sebagai adjektif saya singkat ya adj boys itu sebagai noun nah nanti adjektif ini akan menjelaskan noun ini happy boys bahwa kata bendanya kan laki-laki benda hidup laki-laki anak laki-laki itu senang nah memberikan sifat nah tadi kan udah ya nih adjektif menjelaskan noun boys yang dijelaskan happy yang menjelaskan ya terus yang kedua ada they are happy nah kalau ini ada kalimat nominal ya disini ada they disini ada are sama ini happy lagi happy terus ya they itu sebagai subjek dalam sebuah kalimat ya dia juga posisinya sebagai pronoun kata ganti misalnya they itu merujuk kepada ini ya boy baik boys kan banyak mereka jadi pakai they happy boys terus ini they sebagai pronoun subjek r itu sebagai verb verb verbnya berupa be lah pokoknya begitu makanya r itu verb disitu happy itu dia sebagai adjektif atau kata sifat nah happy ini sebagai subjektif complement atau pelengkap subjek kalau cuma they are itu kan gak ada artinya makanya harus ada keterangan tambahan yaitu they are happy mereka bahagia bahwa happy ini sebagai adjektif yang menjelaskan menjelaskan they mereka bahwa mereka itu happy nah ini pronoun happy menjelaskan pronoun udah noun sama pronoun sudah itu fungsi adjektif terus kita lanjut yang ke verb oke disini ada kata very hot walk slowly sama very slowly yang pertama disini ada very sama hot very very hot sangat panas very itu sebagai adverb tapi itu kata keterangan ya hot itu adjektif kata sifat nah tadi kan adverb salah satunya adalah menjelaskan adjektif jadi very ini menjelaskan adjektif asalnya hot aja adjektif tapi untuk memberikan penjelasan bahwa itu panas banget tambah very very hot hot banget ya ya terus ini yang adjektif sudah terus yang kedua ada walk slowly hmm oke walk slowly berjalan dengan pelan ya walk disini itu sebagai verb verb itu kata kerja slowly itu sebagai adverb 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 atau kata keterangan lho kok tau adverb nah disini ada aslinya kan slow adjektif ditambah ly itu ciri-ciri adjektif walk slowly berjalan dengan pelan nah disini fungsi yang kedua adverb itu menjelaskan work disini kan kalau misalnya slowly dihidangkan itu hanya walk berjalan cuma diterangkan lagi berjalannya itu gimana yaitu dengan pelan jadi adverb ini menjelaskan verb nah udah yang kedua verb sudah adjektif verb sudah sekarang adverb yang menjelaskan adverb itu nah disini ada kata very slowly oke very tadi sebagai apa disini adverb slowly 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 di atas adalah adverb juga bisa ya bisa berarti ini very slowly artinya dengan sangat pelan nah jadi disini adverb menjelaskan ini slowly adverb juga ya boleh jadi kalau misalnya disini kayak walk very slowly itu boleh berjalan dengan sangat pelan digabung disini gak apa-apa nah berarti yang adverb menjelaskan adverb sudah nah jadi keterangannya gitu aja ya jadi adjektif sama adverb itu fungsinya dalam kalimat sebagai penjelas atau modifying weight berarti kalau dijelaskan pasti ada yang menjelaskan ada yang dijelaskan bahwanya ini semoga membantu ya pelan-pelan saja if you can't get enough of my videos you can give me thumbs up and don't forget to subscribe bye